Kitab Dilangan, Pasal 16 Beberapa pemimpin menentang Musa Korah, Datan, Abiram, dan On berbalik melawan Musa. Korah anak Yizhar, Yizhar anak Kehat, dan Kehat anak Lewi. Datan dan Abiram adalah bersaudara, anak-anak Eliab. Dan On anak Pelet. Datan, Abiram, dan On adalah keturunan Ruben. Keempat orang itu mengumpulkan 250 orang yang lain dari Israel dan datang melawan Musa. Mereka adalah pemimpin yang telah dipilih oleh umat. Mereka datang selaku satu kelompok berbicara menentang Musa dan Harun dan berkata, Ketika Musa mendengar itu, ia sujud menunjukkan bahwa ia tidak sombong. Dan Musa berkata kepada Korah dan semua pengikutnya. Besok pagi, Tuhan memberitahukan siapa miliknya dan siapa yang kudu sebenarnya. Dan dia membawa orang itu dekat kepadanya. Ia akan memilihnya dan mendekatkan orang itu kepadanya. Jadi, hai Korah, engkau dan semua pengikutmu, lakukanlah ini. Besok, masukkan api dan kemenyan dalam panci khusus. Kemudian bawalah panci itu ke hadapan Tuhan. Dia akan memilih orang yang sungguh-sungguh kudus. Kamu orang Lewi telah keterlaluan. Kamu salah. Musa juga berkata kepada Korah, Hai orang Lewi, dengarlah aku. Bersuka citalah bahwa Allah Israel telah memilih kamu dan membuat kamu istimewa. Kamu berbeda dengan orang Israel lainnya. Ia telah mendekatkan kamu kepadanya untuk melakukan tugas khusus dalam temah suci Tuhan. Untuk menolong orang Israel menyembahnya. Apakah itu belum cukup? Ia sudah mendekatkan kamu orang Lewi kepadanya menolong para imam. Tetapi kamu berusaha juga menjadi imam. Kamu dan para pengikutmu telah berkumpul menentang Tuhan. Apakah Harun melakukan sesuatu yang salah? Kemudian Musa memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi kedua orang itu mengatakan, Kami tidak akan datang. Engkau telah membawa kami keluar dari negeri yang berlimpah dengan hal yang baik. Engkau telah membawa kami ke Padanggurun untuk membunuh kami. Dan sekarang, engkau mau menunjukkan bahwa engkau mempunyai lebih banyak kuasa atas kami. Mengapa kami harus mengikutmu? Engkau tidak membawa kami ke negeri yang penuh dengan hal yang baik. Engkau juga tidak memberikan negeri yang telah dijanjikan Allah kepada kami. Engkau tidak memberikan ladang dan kebun anggur kepada kami. Apakah engkau mau menjadikan umat itu hambamu? Kami tidak akan datang. Jadi, Musa sangat marah dan berkata kepada Tuhan, Aku tidak pernah membuat sesuatu kesalahan kepada umat itu. Aku tidak pernah mengambil sesuatu dari mereka. Bahkan seekor keledai pun tidak. Janganlah terima pemberian mereka. Dan Musa berkata kepada Korah, Engkau dan para pengikutmu akan berdiri di hadapan Tuhan besok. Di sana akan hadir Harun, engkau, dan para pengikutmu. Setiap orang harus membawa panci dan memasukkan kemenyan ke dalamnya serta memberikannya kepada Tuhan. Ada 250 panci untuk para pemimpin dan satu untukmu dan satu untuk Harun. Jadi, setiap orang membawa panci dan memasukkan kemenyan yang menyala ke dalamnya. Lalu mereka berdiri pada pintu masuk kemah pertemuan bersama Musa dan Harun. Korah juga mengumpulkan semua orang pada pintu masuk kemah pertemuan. Kemudian kemuliaan Tuhan tampak pada setiap orang di sana. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, Pindahlah dari orang itu. Aku mau membinasakan mereka sekarang. Musa dan Harun sujud dan bertariang, Ya Allah, engkau tahu yang dipikirkan oleh manusia. Janganlah marah terhadap semua orang itu. Hanya satu orang yang sungguh berdosa. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada umat itu untuk menjauhkan diri dari tenda Korah, Datan dan Abiram. Musa berdiri dan pergi kepada Datan dan Abiram. Semua tua-tua Israel mengikutinya. Musa mengingatkan umat, Jauhkan dirimu dari tenda orang jahat itu. Jangan sentuh sesuatu milik mereka. Jika kamu melakukannya, kamu binasa karena dosa mereka. Jadi, mereka menjauhkan diri dari tenda Korah, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram pergi ke tenda mereka. Mereka berdiri di luar tendanya bersama istri, anak-anak, dan bayi-bayinya. Kemudian Musa mengatakan, Aku akan menunjukkan bukti kepadamu bahwa Tuhan mengutus aku melakukan segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Orang itu akan mati di sini. Jika mereka mati secara biasa, seperti yang dialami orang, hal itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak benar-benar mengutus aku. Jika Tuhan membuat mereka mati dengan cara yang berbeda, kamu tahu bahwa mereka sungguh-sungguh berdosa terhadap Tuhan. Inilah buktinya. Tanah akan terbuka dan menelan mereka. Mereka akan pergi ke kubur hidup-hidup. Segala sesuatu milik mereka tertelan bersama mereka. Ketika Musa selesai mengatakan semua itu, tanah di bawah mereka terbuka. Seakan-akan, tanah membuka mulutnya dan menelan mereka. Semua laki-laki dari Korah, keluarga mereka, dan segala sesuatu milik mereka masuk ke dalam tanah. Mereka masuk ke dalam kuburnya hidup-hidup. Segala sesuatu milik mereka pergi bersama mereka. Kemudian tanah menutupinya. Mereka habis, menghilang dari pertemahan. Orang Israel mendengar teriakan mereka yang binasa itu. Jadi mereka lari ke berbagai penjuru dan berkata, Tanah akan menelan kita juga. Kemudian api datang dari Tuhan dan membinasakan 250 orang yang mempersembahkan kemenyan. Tuhan berkata kepada Musa, Katakan kepada Eleazar anak Harun, imam itu, untuk mengambil semua panci kemenyan dari api. Katakan kepadanya untuk menghamburkan arang dan abunya. Orang itu berdosa terhadap aku, dan dosa mereka seharga hidupnya. Tetapi panci kemenyan itu masih suci. Panci itu menjadi suci ketika umat memberikannya kepada Tuhan. Pukulah panci itu sampai rata. Pakailah itu menutupi mezbah. Itulah menjadi peringatan bagi semua orang Israel. Jadi, Imam Eleazar mengumpulkan semua panci tembaga yang dibawa orang itu. Semua telah terbakar, tetapi panci-panci masih ada di sana. Kemudian Eleazar berkata kepada beberapa orang untuk membentuk panci menjadi tembaga yang rata. Kemudian dia meletakkannya pada mezbah. Ia melakukan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Itulah tanda yang menolong orang Israel untuk mengingat bahwa hanya beberapa dari keluarga Harun yang seharusnya membakar kemenyan di hadapan Tuhan. Orang yang lain yang membakar kemenyan di hadapan Tuhan akan mati seperti Korah dan para pengikutnya. Harun menyelamatkan umat Besoknya, semua orang Israel mengeluh terhadap Musa dan Harun. Mereka berkata, Kamu telah membunuh umat Tuhan. Musa dan Harun berdiri di pintu masuk kemah pertemuan. Umat berkumpul pada tempat itu untuk menuntut Musa dan Harun. Tetapi ketika mereka memandang ke kemah pertemuan, awan menutupinya dan kemuliaan Tuhan tampak di sana. Kemudian Musa dan Harun pergi ke kemah pertemuan. Tuhan berkata kepada Musa, Hai Musa, pergilah dari orang itu supaya aku membinasakan mereka sekarang. Jadi, Musa dan Harun sujud ke tanah. Kemudian Musa berkata kepada Harun, Ambilah panci tembagamu dan api dari mezbah dan masukkan kemenyan ke dalamnya. Cepatlah pergi kepada kelompok umat dan lakukan hal-hal yang membuat mereka kudus. Tuhan marah terhadap mereka. Kesusahan sudah mulai tampak. Jadi, Harun melakukan yang dikatakan Musa. Harun mengambil kemenyan dan api dan dia berlari ke tengah-tengah umat. Namun, penyakit mulai melanda di tengah-tengah mereka. Jadi, Harun berdiri di antara orang mati dan orang yang masih hidup. Ia melakukan sesuatu yang membuat umat bersih dan penyakit itu berhenti. Dan 14.700 orang mati karena penyakit itu dan tidak termasuk dalam hitungan orang yang mati karena korah. Jadi, penyakit yang mengerikan itu berhenti dan Harun kembali kepada Musa di pintu masuk kemah pertemuan.